Balik lagi, nge-vlog lagi, guys, finally, ada vlog baru, pokoknya stay tune terus, vlog kali ini bakal tentang car vlog ya, yang pasti tetep otomotif karena ini temanya grid auto, oke, stay tune terus, guys, sorry banget nih guys, kira-kira ini gue gak nge-vlog, moto vlog juga enggak, travel vlog enggak, apa lagi car vlog, sorry banget, gue ada kesibukan lain guys, guys, selain dunia vlog ini yang membutuhkan waktu ekstra, nah kebetulan sekarang ada waktunya dan kebetulan hari ini ditemuinin sama grid auto, nah video kali ini gue bakal ngebahas sama video yang tempoh hari mungkin kalau kalian ingat di channel RG700 tentang Alphard yang warna hitam itu, nah ini sekarang gue bakal ngebahas sedikit-sedikit tentang interiornya selagi ya, yang impression gue selama ini gue pake, dan exteriornya yang tempoh hari belum gue mention ya, pokoknya kita lihat aja dulu, yuk, 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 yuk sama yang aftermarket pake, kalian bisa liat ada tambahan ini ya, kalo yang ATPM tuh lebih normal lebih normal sedikit nih, kalo yang ini agak lebih gondrong sama gue, seperti gue pernah bilang juga di vlog gue, gue ganti velg nah ini dia nih, velgnya nih guys, gue pake velg ukuran 20 ini gue pake 20 dari H Full Gross-nya Reiss ya, kalo ga salah ya Reiss, apa gue lupa, yang pasti H Full Gross tipenya kenapa gue ganti, karena bodi kita yang gondrong tadi, terutama di bagian depan ya, yang keliatan banget, yang mencolok banget itu gue sering banget kalo turun dari Ruko, atau kalian parkir di tempat-tempat yang agak-agak susah yang agak curam, itu ga srok, ini special order guys, kebetulan ini di Indonesia, eh sorry bahkan di dunia, ini cuma ada 3 sat kalo ga salah, gue pernah liat di Alphard yang sebelum ini terus ada di mobil HR-V, dan ini satu lagi mobil ini, gitu guys ini khusus di Indonesia doang nih, aslinya kalo kalian udah di katalog, ga ada nih warna ini, gitu udah sih so far, kalo kalian bisa liat, mungkin di bumper belakang, yuk yuk yuk, gue kasih liat yuk 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 come, 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 come bumper belakangnya juga sedikit ada beda ya, ini kalo ga salah di bagian spoiler ya, roof spoilernya itu agak sedikit beda antara yang importer umum, sama yang ATP-M gitu guys, pokoknya kurang lebihnya sih ya, tetep lah, tetep Alphard, ga ada bedanya kalo headlamp, headlamp sorry, kalo ga salah warna stop lampnya ini nih ya warna stop lampnya ini, kalian bisa lihat agak smoke, kalo ga salah kalo yang ATP-M atau yang tipe X, itu ada yang warnanya merah agak merah ini ya, smokenya ga warna hitam gini, gitu oke deh guys, pokoknya hari ini kita car vlog, gue mau masuk ke mobil, seperti biasa, namanya car vlog harus di dalam mobil dong yuk, ikutin terus, kita jalan guys, back again, balik lagi jadi, gue mau ngasih tau juga ke kalian, waktu itu gue belum sempet mention karena video udah terlalu panjang jadi, di video kali ini gue mau ngasih tau juga ke kalian pengalaman gue tentang mobil ini ya, impresi gue tentang mobil ini karena mobil ini ada apa ya, walaupun IU ya, seperti kalian tau IU tuh kalo price listnya itu harganya lebih mahal ketimbang yang ATP-M, karena mungkin ada 1-2 hal yang regulasi atau entah apalah ya, itu yang ga ada seperti wireless charging, gue pernah mention ya, kan itu 1, wireless charging disini ga ada, terus ga ada lagi tapi, kere guys, itu sih yang lumayan korden gitu, kalo kalian sadar ya, di Alphard yang lama aja selalu ada gitu ya apalagi generasi pertama itu ada banget, pake motorize disini ga ada guys, walaupun yang IU, malahan yang ATP-M yang ada, itu dia yang gue agak-agak agak sayang gitu ya, jadi kalian cuma dibekalin sama ini, apa namanya, sunset apapun ya namanya, ya sun, apalah pokoknya apa namanya, tirai juga sih, cuma ga bisa ini, ga bisa nutup bener-bener privacy kalian tuh masih tetep bisa dilihat, masih ada bolong-bolongnya itu kalo dari sisi, dari segi privacy ya, cuma yang lebih parahnya lagi sih kalo menurut gue, panasnya sih guys, itu masih-masih masuk walaupun ini udah ada ini ya, udah bisa nahan matahari guys, udah bisa lumayan nahan tapi menurut gue, menurut gue pribadi, menurut RG, masih kurang, karena kalian masih bisa ngerasain panas dari luar dan satu lagi nih, kenapa gue mention disini, jadi kalo kalian beli mobil IU, ya terutama dari Jepang, itu kalian bahkan kadang-kadang bisa dapet yang audioless ga pake audio, jangankan kaca film ya kan, ini mobil awalnya kayak aquarium guys, dan menurut gue, untuk mobil yang lebih mahal daripada ATP-M ya secara ini IU, dengan optional ada heater seat apa namanya, terus ada bolong dikit gondrong yang keren, dan interior yang warna hitam ini itu agak-agak gimana gitu loh, kalo ga pake kaca film kan oke, udah kan, gue dapet bonus, udah dapet bonus dari si showroom ini ketika gue ngambil, dapet bonusnya tapi kaca filmnya, aduh kurang banget guys, asli, sumpah, sumpah itu bukan sesuatu brand yang premium yang kalian tau deh, yang biasanya dipake-pake mobil Eropa apalagi Eropa-Eropa jaman dulu tuh kalo kalian petrolhead pasti tau dong yang gue maksud itu tuh guys, sayang banget, malah dikasihnya kaca film gelap sih gelap, cuman ada cuman ya cuman masih kerasa panas dari luar, dan yang pasti ada beberapa spot itu malah kalo menurut gue kayak ada semacam minyak atau kayak gelombangnya gitu guys so guys, karena hari ini judulnya car vlog ya kan, kalo kita jalan-jalan ga ada meaning aja kayaknya kurang pas ya jadi gue mau ngajak kalian nih sekalian, jadi kebetulan gue udah ada janji, karena ini tempatnya nih bener-bener penuh terus lo harus bikin janji, harus make sure dulu, karena ini bisa dibilang gue sendiri sebagai pecinta otomotif ini kayak ada sesuatu pride, sampe bahkan ada orang bela-belain tuh buat cuman pengen pasang kaca depan doang atau kaca samping doang, yang penting dapet stiker itu, itu loh guys, tau dong, pasti apa dong nah, gue mau ngajak kalian, kita ke store-nya, karena gue udah bikin janji juga gue mau pasang kaca filmnya di daerah Kemayoran itu di daerah Kemayoran itu, dia flagship store-nya di sana kebetulan gue mau langsung, pengen liat juga sih kayak gimana sih bentuk kantor, katanya sih keren pokoknya anak-anak yang udah baru pasang di sana, pada bilang sih keren pokoknya stay tune terus, gue harga 700, ikutin terus, cabut! nah guys, yuk kita turunnya langsung, kita liat ke tokonya nih ini kita, ntar dulu, kita tutup dulu ini kita udah pas banget di depannya, apa namanya, flagship store hahaha, flagship store-nya nih, yoi ya, V Cool udah tau dong, berarti gue mau pasang kaca film apa yuk kita sekalian nanya-nanya ke mbaknya nih gue tinggal make sure doang, gue agak rancu di kaca depannya nih guys yuk kita tanyain mbak, ini saya mau nanya, untuk kaca depan itu bener kan ya mbak ya? kalo yang clear tuh pakenya V Cool 70 ya, V 70 apa sih namanya? V Cool 70, iya, berdua sekali pak ini kaca depan, selain terang, ini juga tolak panasnya bagus nah iya saya kebetulan nyarinya yang clear, yang paling clear ini kan mbak ya, bener ya? iya betul pak pilihannya satu lagi kan yang agak gelapnya ya? 40 terus ada ini ya nggak mbak, kalo contoh kepasangnya kurang lebih kayak gimana, ada nggak contohnya mbak? kita langsung liat dalam demo-nya ya pak ya oh gitu, boleh-boleh ini kaca polos ya pak ya, film oh ini nggak pake kaca film nih? iya, nggak pake kaca film panas juga ya mbak ya kalo kayak gini ya terus ini V Cool 70 yang pilihan bapak tadi ini yang biasa dipake kaca depan bener ya? hmm, tuh gimana pak? gila sih ini beda banget sih ya, nggak panas sama sekali ya jadi yang depannya yang visibilitasnya paling oke ini ya mbak ya? iya V Cool 70 kalo untuk samping sama belakangnya yang mana ya mbak ya? kalo saya mau yang agak gelap kebetulan samping sama belakangnya pakai V Cool VIP aja pak iya iya ini juga tolak panasnya lebih bagus sih ini warnanya hitam ya, gelap ya? dia agak mantul sih pak masih tetep keliatan tapi ya mbak ya, masih ada ini ya oke deh mbak, kalo gitu yang depannya kita pake V Cool 70 samping sama belakang kita pake V Cool VIP ya? oke deh mbak, terima kasih ya mbak iya pak oke ini foam yang harus diisi ya? oh iya mbak sebelumnya saya ingin tanya kalo di proses pemasangannya saya masih boleh lihat kan? boleh oh di sini juga ngerjain ya? iya di basement pak oh di gedung ini juga ya? iya oke deh mbak, yaudah terima kasih ya mbak ya iya pak, langsung aja pak yaudah nanti kuncinya langsung kasih ke driver sana ya? oke thank you ya? iya pak ya guys kita ke ini ke bagian pemasangannya seperti yang tadi mbaknya bilang di basement keren banget guys tempatnya sumpah kalian harus lihat tuh hahaha ada sofanya terus ada tempat duduk-duduk gitu ini nih kalian lihat nih ya ada tempat nunggunya tuh proper banget dan ada AC itu paling penting banget itu jarang banget ya kalian bisa di nunggu di bengkel ngeliat mobil kalian lagi di eksekusi plus ada AC dan sofa yang nyaman ini enak banget tempat nunggunya asli gua gak bohong gua gak tipe-tipe gua suka banget nih agak-agak kayak garage life lah ya bisa dibilang gua suka banget parah terus kita lihat langsung yuk mobilnya jadi kalau kalian yang cewek terutama ya biasanya ya atau kalian lagi-lagi bawa pasangan kalian yang males-males nunggu nih sangat amat nyaman lah ya kalian gak perlu langsung panas-panasan di basement pengap ya kan kalian bisa lihat aja disini tuh yuk kita lihat yuk gua agak kepo juga sih pengen lihat langsung sebenernya errrr tadlo 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 ini lagi kayaknya lagi di ini dulu ya kayak di fitting dulu untuk ukuran yang di dalamnya biasanya kan pemasangan kecap film seperti itu nanti baru abis ini di eksklusi dipasang lagi ini kayaknya udah di kretek juga nih karena warnanya udah lebih clear kalian bisa lihat sendiri kan seperti yang gua mau yang tadi kita udah setujuin di atas tuh yaudah guys gua mau nunggu dulu sambil duduk-duduk kalian nikmatinnya dulu nih prosesnya oke gua RGJ 100 ciao yaudah Terus ada hal-hal yang harus diingat nih, Pak. Terus ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan, jangan naikin kaca 48 jam, defager belakang juga jangan dinyalain dulu selama 4 minggu. Jangan dilap dari dalam dulu nih, Pak. Oke. Karena kan belum peringnya, itu semingguan. Dan paling penting nih, Pak, jangan nempelin stiker atau perkata apapun dari dalam. Aduh, guys, denger ya. Berarti abis ini kita nggak bisa nempel suction cup dulu nih. Sorry, buddy, guys. Terus apa lagi, Mbak? Sudah, Pak. Mungkin ada yang gue ditanyakan. Nggak ada sih, udah. Jadi garansinya berapa tahun tadi? 4 ya? 5 tahun. Eh, 5 tahun ya? Oke deh. Thank you, Mbak, ya. Oh, udah ya. Thank you, Pak, ya. Yo. Selamat tinggal, Pak. Yo. Ah, guys. Akhirnya. Selesai juga. Ini gue agak bandel nih, anyway. Lain dulu. Bukan bandel, nggak pakai seatbelt, nggak boleh ya. Kita harus selalu pakai seatbelt kalau naik mobil. Iya, agak bandel. Karena sebenarnya prosedurnya tuh kita nunggu di atas. Abis itu nanti drivernya, driver dari vehicle-nya ya, dari yang masang, itu masangin, guys. Masangin ininya. Eh, sorry. Nganterin mobilnya. Nah, kalau gue agak bandel nih. Gue langsung gue pakai. Gue bener-bener kepo soalnya. Tadi soalnya di display oke banget, guys. Parah, kan? Kalian bisa lihat. Udah bisa nahan panas kayak gitu. Clear banget lagi, kan? Ya udah. Nah, gue pengen tahu di basement. Karena gue pakai ini, ya. Gue pakai kacamata. Jadi, menurut gue tuh agak-agak rancu kalau misalkan di basement. Karena itu berasa banget, guys. Apalagi buat kalian yang pakai kacamata. Min-nya agak tinggi atau ada silinder, ya, kan? Itu berasa banget kalau di basement, terutama mau parkir. Ini pakai yang VK70, ya. Kalau yang di depan. Yang seperti gue bilang, gue mention. Karena ini di dalam basement aja. Masih visibilitasnya oke banget, sih, menurut gue. Masih terang. Masih enak banget. Ini keluarnya lewat kiri. Untuk visibilitas di dalam basement yang tertutup, ya. Nih, nih. Ini bener-bener nggak ada cahaya, nih, guys. Nih, nih, ya. Di visibilitas di dalam basement kayak gini masih oke banget, guys. Parah. Masih bener-bener masih terang. Kayak nggak pakai kaca film aja. Kayak bener-bener enak, deh. Kayak adem, gitu. Cuma kita lihat, nih. Nahan tanahnya beneran kayak di display apa nggak, nih, guys. Kita lihat. Sempit. Bawa babon gini, nih, guys. Nggak enaknya. Untung masih ada matahari. Apakah bagus atau tidak? Kita lihat. Hasilnya. Ini keluarnya mana? Bukan kanan? Nah. Oh, tanah tuh kayaknya. Oh, kiri yang pinggul tadi, ya? Oke. Pokoknya perfect untuk di basement. Lolos. Buat kalian yang mau susah-susah parkir, ya kan? Kaca film gue kegelapan. Ini cocok banget buat kaca depan. Mantap. Sekarang kita mau cobain untuk nahan panasnya. Kita mau panas-panasan, mau tanning, nih. Biar kayak di Bali. Hehehehe. Kayak di Bali. Aduh, ada-ada aja. Oke, kita belok kiri. Cobain masih agak teduh. Kalau teduh gini, mah. Enak-enak aja. Nah. Mantap. Gue nggak bisa ngomong hal apapun. Ini matahari lagi nyentrong. Hehehe. Sumpah matahari lagi tinggi banget. Lagi nyentrong banget. Tapi. Ini nggak panas, guys. Padahal di luar anget sih. Kalau misalkan kalian nggak di dalam mobil, ya. Tapi rasanya kayak nggak pakai kaca film. Kayak terang aja gitu. Sumpah. Ini keren banget sih menurut gue. Hihi. Gue suka nih, guys. Kayak gini. Jadi kayak kelihatannya mobil lebih seger. Tapi tetap ada kaca filmnya. Itu. Jadi tetap ngelindungin. Dilihat juga keren. Itu dia tuh. Kesukaan RG. Kalian tahu sendiri, kan? Hehehe. Hup. Hup. Ini kita jalan-jalan dulu. Jadi. Untuk V-Cool VK70. Di kaca depan. Perfect. Gue cuma bisa bilang perfect. Untuk. Nahan panas oke. Visibilitas buat ini juga oke. Mantap. So far mantap deh. Gue nggak kecewa. Sama brand ini emang dari dulu sih ya. Gue pakai. Emang nggak pernah mengecewakan. Hmm. Cuma waktu itu aja kebetulan emang dapetnya. Begini ya kan. Cuma nanti aja nih kita coba. Impression-nya untuk yang V-Cool VIP-nya ya. Kita cobain yang 60%. Mudah-mudahan juga kayak gini. Karena tadi kayak nggak jauh beda. Sebenernya sih kalau masalah kegelapannya ya. Masalah kegelapannya sama aja. Cuma kita cobain apakah panas atau tidak. Duduk belakang. Mudah-mudahan nggak panas. Mudah-mudahan. Dan menurut gue juga nggak bakal panas. Si orang tadi cobain di lampu kayak gitu. Nggak panas kan. Secara. Gue. Seperti kalian tahu. Gue. Kalau naik mobil ini. Gue sering mention juga ke kalian. Yang paling enak duduk ke tengah. Mudah-mudah. Duduk sini nih. Nggak deh. Nggak banget. Parkir susah. Mobil segede babon ya kan. Terus. Lo turun dari mobil dikira. Kayak driver ya kan. Kayak pratenya tuh kayak. Ya di tengah. Nggak ada lain. Nggak ada bukan. Gitu guys. Wuhuu. Oke. Pokoknya stay tune terus. Kita jalan-jalan. Nanti kita pindah ke belakang. Ah guys. Akhirnya kita pindah. Udah ada drivernya lagi. Jadi. Ini baru naik mobil. Yang bener nih. Mobil ini yang paling bener. Nikmatinya disini. Nah. Kalau impresi gue. Untuk yang Fikul. VIP ini ya. Di belakang sih. Untuk. Gelapnya. Masih bisa. Ngelihat keluar ya. Maksudnya kayak. Nggak yang kalian bakal ngerasain. Sumpah gitu. Nggak nggak. Ini masih-masih. Masih normal lah. Masih-masih. Wajar lah ya. Nggak yang sampai kayak gelap. Yang sampai dibilang mobil gini-gini ya kan. Bukan mobil gini-gini ya. Gini-gini. Nggak nggak nggak. Ini masih normal banget. Masih. Masih cocok banget lah buat. Gue rasa nih juga. Inilah. Nggak nyalain aturan. Karena ini masih bener-bener masih kayak terang aja. Itu belakang apalagi. Kelihatan banget. Kalau misalkan siang gini kan. Untuk nahan panasnya juga sama. Nggak panas guys. Kita kerennya sih. Disitu sih. Jadi. Yang kaca depan. Walaupun clear. Lebih clear ya. Lebih clear. Nggak panas. Kaca belakang pun. Walaupun gelap gini. Juga nggak panas. Karena ada beberapa kaca film yang pernah gue tau nih. Walaupun gelap sekalipun. Yang sampai bener-bener nggak bisa dilihat gitu. Yang kayak kalian harus ngelongok banget gitu. Apalagi malem-malem ya. Itu panas. Ada juga yang kayak gitu. Walaupun kacanya gelap. Ada juga yang panas. Jadi. Nggak selamanya kaca film gelap itu. Nahan panas gitu guys. Nggak selamanya kayak gitu. Ini emang harga nggak bohong. Kualitas nggak bohong. Mantep deh. Gue nggak kecewa sama sekali. Jadi. Conclusion-nya adalah. Ya. Conclusion-nya adalah. Ini emang udah settingan paling pas. Kalau menurut gue ya. Kalau kalian masih suka jalan malem. Atau kalian sering. Parkir di basement. Terutama kalian tinggal di apartemen yang. Parkir harus di basement. Ini settingan paling cocok nih. Depan kalian pakai. Fikul 70. Belakang pakai Fikul VIP. Itu cocok banget. The best. Panasnya udah nggak ada. Udah kayak cuman. Ya tetep ada. Dikit banget. Dikit banget guys. Sumpah. Dikit banget kayak. Tadi gue coba megang kayak. Bagian leather nih. Kebetulan leather. Bagian kulit dari jok. Dari. Si dashboard. Itu. Nggak sepanas dari. Kaca film gue yang sebelumnya. Itu. Enak-enaknya disitu sih. Parah sih. Apalagi di kulit itu berasa banget sih guys. Gitu aja sih. Kalau menurut gue. Jadi. Thank you banget. Yang udah nonton video ini. Gimana. Mudah-mudahan. Kalian suka. Jangan lupa. Like. Comment dan subscribe. Di channelnya Grid Oto nih ya. Thank you banget guys. Yang udah nontonin. Akhirnya. Car vlognya kejadian juga. Di channel sini. Hehehe. Oke. Gue RG700. Dari daerah Kemayoran. Masih menuju. Jakarta Selatan. Cabut. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax